Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan unboxing apa sih si tas di top bag dan side bag saya saat saya auto camping menggunakan motor Honda CRF 240 Rally ini. Kita mulai dari sana ya. Itu ya, ini top bag dia dan itu side bagnya kiri dan kanan. Yang ini size-nya itu sekitar 15 liter, kalau yang ini size-nya 50 liter. Ini produknya dari Ager dan sudah waterproof. Dan saya memakai tas itu juga, tas ransel sekitar 10 liter. Dan memakai tas tank bag. Saya menyimpan suang tangan, dompet dan lainnya. Gear kamera biar, kamera GoPro agar lebih cepat mengeluarkan dan memasukkannya saat saya melakukan rekaman. Jadi gear-gear yang saya bawa ya, ini ada, mulai dari ini ya. Ini ada gas kanister atau gas isobutan. Dan ini kanisternya atau kompornya itu. Ini size-nya 100 gram gasnya, isi gasnya. Terus Ini saya memakai, ini adalah Lighternya ya, korek atau korek apinya. Saya juga bawa egg folder. Di sini ya, kalau kalian sudah lihat video saya sebelumnya, pas saat motocamping ini, saya memakai ini kompor menggunakan kayu bakar. Ini untuk barbecue-an, alat grill atau apa, alat panggang gitu. Buat grill, buat bakar sate, daging dan lain-lainnya. Ini peningkapan knapset. Ini peningkapan pisau, pisau saya disini semua. Dan ada atau kalas potongnya juga. Ini isinya Saya nyebutkan sih Chicken set atau perlengkapan Untuk Perlengkapan seperti Di dapur buat camp Ini udah komplit, udah lengkap banget Isinya ada sendok, garpu, pisau Semua dari bahan plastik Ada spoonnya juga Disini saya menyimpan minyak goreng Buan cabai, garam, dan lainnya Disini, dan ini ada Ya alat memasak itu ya Pelengkapan gini Untuk memotong Dan membelah Kayu, saya menggunakan ini Saya punya pemakai gergaji ini Untuk kayu-kayu yang keras Ini ada kapak Dan pisau Serba guna ya Pastinya sih untuk memotong kayu Membelah kayu ya Itu ada buat Skop Buat gali tanah Atau Dan gali lubang Dan timun tanah lagi Kalau hujan Ini Ini Back towel Jadi Anduk Kecil Praktis banget Buat Basuh muka Saya ada gelas Bawa dua botol Untuk Pelengkapan Masak dan minum Itu saya Sekitar 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 Satu liter Yang ini satu setengah liter Ini saya bawa tripod Buat hunting foto juga Ini Bumbu masak ya Merica Eh merica Lada hitam Ini Kompor Ini Ini juga ya Untuk Ngemasak juga Ada disini juga Ada masuk Ada lengkap ya Isinya Ada Sendok juga Di dalamnya Dan ini bisa Buat yang lain Buat masak Atau apa-apanya Biasanya Biasanya kalau masak air Menggunakan Ini ya Wajan ini Ini Form Buat alas duduk saya Teman banget Pake ini Ini sama Tadi wajan Isinya itu Ada piring Ini untuk Megangnya Saya kalau Memasak-masak Pasti Menggunakan Wajan ini Karena Apis Penyaring Ampas Kopinya Dan ini Kopinya Dan ini Alat Gerimdera Tadi Di dalam Itu Saya buat Kopinya Pake Ini Ada Pisau lipat Pisau serba guna Ini Bumbu Bumbu Keju Mayonnaise Makanan Ringan Ciki Ciki Gitu Ada Daging Juga Dan Buah Soberi Ini Roti Dan Ini Ada Sayur Kentang Wortel Dan Margarin Dan Ini Yang Cukup Penting Juga Kalau Dibawa Untuk Penderangan Saat Malam Hari Jadi 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 Saya Yang Ini Penting Juga Saya Membawa Dua Powerbank Ini Satu Dan Itu Yang Kedua Powerbank Buat Misalnya Kalau Dayanya Habis Saya Bisa Mengecasnya Dan Ini Lighting Saya Ada Tiga Yang Ini Yang Ditempel Di Tenda Itu Saat Malam Hari Yang Ditempel Di Fly Lighting Juga Sama Ini Dua Lighting Yang Kecil Jadi Praktis Di bawah Kompak Gitu Ini Merknya Dari Gull Zero Dan Ini Jika Semua Powerbank Saya Habis Pada Saat Siang Hari Pada Saat Ada Matahari Bersinar Dengan Cerah Saya Menggunakan Solar Panel Atau Panel Surya Ini Bisa Dikonekin Ke Sana Powerbank Yang Gede Itu Dan Ini Juga Bisa Sangat Berguna Juga Kalau Kehabisan Daya Pada Powerbank Dan Matahari Bersinar Yang Cerah Saya Bisa Menggunakan Pada Surya Itu Ini Handuk Kotor Lelap Kotor Maksud Saya Ini Bungkus Kursi Lipat Saya Dan Meja Lipat Helm Dan Ini Kamera SLR Saya Simpan Di Tas Pansel Itu Oke Oke Bawa Itu Cukup Segitu Review Unboxing Apa Sial Dari Tas Saya Ini Barang Barang Gear Saatnya Sekarang Saya Akan Unboxing Review Tenda Dan Flyseed Konopi Saya Ini Pakai Kalau Motocamping Kursi Lipat Gitu Dari Merknya Helinox Itu Bungkusnya Tadi Ini Meja Lipat Alas Buat Masak Masak Ini Keting Banget Sih Kalau Saya Pakai Jadi Nyaman Banget Aja Saya Sambil Nyantai Masak Bungkus Ya Adanya Cuman Sleeping Bag Dan Sleeping Pad Ini Size Regular Panjangnya Sekitar 178 cm Dan Ini Sangat Sangat Nyaman Banget Kota Camping Memakai Sleeping Bag Dan Sleeping Pad Ini Jadi Merasa Seperti Tidur Di Spring Bat Nyaman Banget Dan Ini Sleeping Bag Itu Kedinginan Batas Sampai 30 Derajat Celsius Jadi Untuk Saya Ini Sudah Cukup Membuat Badan Saya Anget Ini Sleeping Pad Sistem Di Tiup Memakai Ini Alat Tiup Untuk Mempah Udara Masuk Kedalam Sleeping Pad Slipping Pad Model Udara Jadi Kayak Sejenis Balon Gitu Mengisinya Itu Memakai Angin Ini Untuk Sleeping Bag Ya Begini Tenda Saya Dalam Ini Termasuk Tenda Ultralight Kurang lebih Beratnya Satu Setengah Kilo Saya Juga Biasanya Kalau Kegiatan Montainering Menaki Gunung Menggunakan Memakai Tenda Ini Ini Tendanya Meraknya Big Agnes Ini Untuk Kapasitas Dua orang Pas Untuk Menyimpan Barang Barang Kalau Misalnya Saya Sendiri Juga Menggunakan Tenda Ini Ini Ada Dua Layar Ini Luarnya Ini Dua Kayu Bakar Dan Ini Dia Fly Seat Nya Fly Seat Nya Sama Dengan Tenda Nya Meraknya Big Agnes Di Fly Seat Ini Kalau Misalnya Ada Orang Di Bawah Nya Gitu Bisa Menampung Sampai 5 Orang 4 5 Orang Mungkin Ya Fly Seat Sangat Berguna Juga Untuk Saya Tidak Kehujanan Dan Tidak Kepanasan Bantu Sangat Nyaman Perkegiatan Di Luar Tenda Misalnya Seperti Memasak Kopi Dan Lain 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 Yang Sebagai Penyangganya Satu Dan Sana Dua Dan Bisa Di Ukur Kepanjang Dan Menurut Saya Kalau Motocamping Sangat Recommended Pakai Ini Pakai Flyseed Atau Konopi Ini Karena Buat Diri Sini Juga Sih Biar Lebih Nyaman Saja Saat Camping Apalagi Camping Lebih Dari Dua Hari Saya Camping Setiap Semalam Saya Pasti Bawa Ini Sih Karena Sekarang Suacanya Sudah Masuk Musim Panas Jadi Cahaya Mataharanya Terik Saya Pasti Bawa Ini Saat Motocamping Oke Sekian Review Atau Unboxing Apa Yang Ada Di Dalam Tas Atau Top Back Dan Set Bag Saya Saat Motocamping Dan Unboxing Tenda Saya Adalah Review Flyseed Dan Memutukannya Semua Makanya Saya Membawa Sebanyak Ini Hampir Sekitar 80 Liter Dan Inilah Isinya Oke Semoga Video Saya Ini Membantu Atau Kalian Semua Yang Ingin Berkegiatan Motocamping Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Kalian Terhibur Dan See you The next Video Saya Gofloki Divi Bye Sub indo by broth3rmax